Assalamualaikum, selamat datang di youtube channel saya kali ini kita mau belajar bareng bagaimana cara membuat simple tweetbot untuk ngecek traffic nah sebelum kita mulai coding kita overview dulu nih appsnya mau bikinnya seperti apa nah, overviewnya kurang lebih seperti ini tujuan dari apps ini adalah kita bisa nanya nih ke tweetbot kita berapa lama sih kalau kita mau pergi dari starting point sampai ke destination pointnya contohnya, saya mau tau ini dari Bintaro sampai Sudirman itu kira-kira berapa lama jadi kita bisa mention tweetbotnya nanti si tweetbotnya ngejawab kira-kira sekian lama nah, tools apa yang kita pakai untuk apps ini pertama ya Twitter API Twitter API ada dua service yang saya gunakan itu service buat nge-search tweet sama service buat nge-post update status nah, yang kedua adalah tools dari Google Maps Direction API itu sebetulnya coba mengkalkulasi untuk keadaan sekarang kira-kira trafficnya itu berapa lama ya durationnya dari titik A ke titik B nah, bahasa pemrograman yang saya pakai untuk tutorial ini menggunakan Python dan databasenya itu proskri nah, ini lebih elaborate lagi jadi, apps kita tuh bakal nge-check tweet secara berkala via Twitter API kalau ada yang mention kita dan keyword yang match nanti kita bakal connect ke Google API Google Maps Direction API untuk kalkulasi durasinya kira-kira berapa lama habis itu kita bakal nge-post sebuah tweet dan mention si usernya nah, keywordnya seperti apa keywordnya simple aja sih kayak duration, tanda tanya setting point, decision point contohnya ya duration misalnya disini Jakarta disini Bandung nah, kurang lebih seperti itu nanti kalau keywordnya match nanti bakal connect ke Google Maps Direction API buat kalkulasi durasinya terus kita nge-post tweet terus kita mention usernya kurang lebih sekian lama nah, untuk detailnya aplikasinya kurang lebih seperti ini dari Python App ini kita akan nge-check tweet-tweet yang ada via Twitter API kalau keyword match kita akan connect ke Google API buat nge-check durasinya nanti kalau udah dapet nanti kita simpan ke database kita nanti kita nge-post tweet via Twitter API simple as that terus nanti kita bakal ngeloop apa appsnya akan berjalan secara berkala sejam 5 detik sekali atau 10 menit sekali nanti tergantung kita maunya seperti apa oke, kita langsung aja mulai coding sebelum nah, sebelumnya disini saya udah nyiapin nih ada script database file app.py sama file gitkey.py sama ada requirement nah, di file ini gitkey.py itu isinya sebetulnya cuma key google maps API saya sama key twitter API-nya nah, nanti kita bakal manggel fungsi itu doang isinya itu teman-teman buat dapetin key-nya bisa google ini sendiri sih itu gampang kalau google maps API tinggal masuk ke console ke sini masuk ke console cloud google.com nanti aktifin API-nya di enable masuk ke credential-nya terdapat API key-nya nah, kalau yang twitter-nya teman-teman bisa masuk ke developer twitter.com nanti teman-teman bisa daftar ke sini sebagai developer isi form bilang aja saya student saya mau akan research biasa itu cepat di prove-nya nanti masuk ke developer portal-nya nanti ada halaman buat dapet consumer key consumer secret-nya access token sama access token secret udah nah, sekarang sebelum kita mulai sebelum kita mulai kita siapin dulu database-nya pertama create user.skl kita masuk ke folder db kita copy oh, disini saya cek dulu database-nya jalan apa enggak nah, ini saya menggunakan docker biar gak perlu install-install lagi nah, post-create-nya udah aktif kita udah ke folder db kita copy dulu yang create user-nya copy docker oops, sorry salah blocker cp paste pg kita copy dulu kesini oke kemudian kita execute blocker exec gg psql min u kita pakai user default f create user.skl udah database user sama kita digrand kita bikin database youtube user namanya youtube passwordnya youtube tanda seru-tanda seru kita grind database youtube ini kita baru buat ke youtube user-nya oke kemudian kita copy untuk create table nah, create table-nya itu nah, ini buat create extension-nya gunanya buat apa nanti buat pas ngincert pengennya kita generate uid-nya menggunakan function dari post-greate itu sendiri nah kita bikin table namanya tweet mention kolomnya ada kolom id ini parameter kita simpan juga tweet id-nya terus kita simpan juga screen name ini screen name ini apa ini adalah username twitternya gitu nah, ini origin origin itu maksudnya starting point-nya misalnya menghitung dari Jakarta sampai ke destination-nya nah, destination-nya ini misalnya dari Jakarta ke Bandung nah, kita simpan juga nih distance-nya dari Jakarta ke Bandung berapa kilometer atau berapa meter gitu misalnya dari sini dari Bintaro ke Tanah Khusir misalnya gitu terus kira-kira berapa lama nih duration-nya nah, ini ada duration in traffic bedanya apa ini durasi secara normalnya jadi si Google itu diimpen tuh empirical history-nya kalau dari titik A ke titik B itu biasanya berapa lama nah kalau duration in traffic itu current situation traffic sekarang ini kira-kira berapa lama nih bisa lebih cepat atau lebih lambat nah, ini statusnya nih dari perhitungan ini kalau misalnya lebih lambat itu kita statusnya traffic jam tapi kalau misalnya lebih cepat atau sama ya itu normal nah, ini created add-nya untuk timestamp-nya aja sih sama updated add nah, kenapa ada update nanti kita bakal nge-update ini nih kalau misalnya sama gitu kita lihat nanti apa scoding kita kira-kira kita perlu nge-update atau nggak oke nah, sebelum kita mulai kita buat dulu ya ininya apa virtual environment-nya terus kita aktifin udah, aktif sekarang kita ke app.py oh iya kita install dulu ininya modul-modul yang kita perlukan nah, kita perlu modul request OAuthlib ini buat connect ke twitter API-nya karena kita di twitter API itu butuh OAuth ya sebetulnya bisa pakai request biasa sih cuman ya biar lebih simple kita pakai ini aja nah, ini untuk connect ke postgres-nya menggunakan modul ini library ini nah, ini buat jalan scheduling-nya oke ke sini sekarang kita mulai coding biasanya saya bikin kayak cora-coritan dulu sih pertama ngapain dulu disini pertama kita getting tweet mentions abis itu getting tmaps traffic data abis itu kita kode dapat kita nge-post tweet baru insert to database ya, kurang lebih seperti itu kan ya pertama kita bikin dulu nih get tweet mentions functions mungkin terlebih dari satu kita bikin fungsin-nya jangan lupa bikin drycatch oops accept exception as error print f error error nah, ini kita coding disini pertama kita ambil dulu key buat twitter key-nya nah, ini ada di modul itu get key jadi from get key kita import semuanya dapet sini twitter nah, ini kita google dulu lupa sih disini cara makanya gimana request oot lead nah, ini nah, disini ini redbox kita cari yang oot satu oot satu oot mana deh coba google dulu cari disini nah ini kita copy disini client key nya key oh iya consumer key disini key consumer secret disini key access token disini key access token secret kita rapihin dan sekarang kita perlu connection ke postgre nya nah ini lupa juga nih connection nya seperti apa itu tadi oh tadi belum library nya belum ya ntar kirain dulu deh tip tip 3 install minr requirement connection connection baru sini connect database misalnya connect ke database dulu ya lupa kita ambil dulu kan kita gak mungkin nih ngambil semua ulang lagi jadi misalnya ada tweet yang lama-lama itu jangan sampai kita di calculate lagi jadi kita harus tahu yang terakhir tuh tweet yang kita udah service yang udah kita serve tuh yang mana kita cek dulu ke database mesinnya kita nah ini kita disini kita bikin db host localhost kan itu db db name tadi youtube kan nama db name nya terus db user youtube juga db pass nah ini db host db name db user ini db pass nah ini kita rapihin nah oh ini kayak gini oh misi gini nih nah ini kita connect dulu ke database 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 kita bikin kursornya connection kursor terus kita select kita bikin query select tweet id from tweet mentions order by created at sending limit 1 kita query eh sorry kursor execute query nya terus kita punya row kursor fetch 1 nah if row misalnya dengan non kalau misalnya masih kosong ya kita harus ngecek kalau masih kosong eh eh ini ngecek aja kalau gak ada sama sekosong kita ngeprint f last with id itu row ke 0 oke cool nah disini baru kita kita dapet misalnya disini misalnya tweet id ya kita gini kita naik kosong atau sama non disini kita set baru row ke 0 oke cool baru kita connect ke twitter nya oh iya jangan lupa di close kursor close connection close oke kita kasih comment deh to piece baru bagian twitter oke cool nah disini connect ke twitter nya kita bikin twitter query twitter query nya nah disini kita baca dulu dokumentasinya kita mau pakai search ini ya twitter query nya itu queue doang sih sebetulnya nah queue habis itu result type nya pengennya present yang terakhir terus juga since id ini juga penting karena kita pengen twitter nya itu eh tweet nya itu dapet setelah tweet yang ini yang udah kita pakai yang udah kita serve itu jangan sampai muncul lagi gitu berarti kita butuh twitter query yang key nah ini key nya apa yang bisa sorry itu mention user nya nah ini pake user twitter saya sih kita jadiin constant aja disini my twitter account oke disini udah terus habis itu kita kita tambahin lagi twitter query nya result type tadi kan recent ya habis itu oh sorry ini salah habis itu kita apa lagi ya since id nah ini since id nya tuh ambil dari since id tweet id yang ini berarti kita cek dulu nih if the tweet id tidak sama dengan known berarti twitter query nya ada since id tweet id begin kemudian kita query nya kita sambungin ini kita pake where all lib lib parse l input nah ini twitter query nya kita encode nah ini kita perlu import import udah 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 lalu kita baru hit ke twitter ya twitter get nah ini url nya buat search itu nah ini twitter search url ini tanda tanda tanya tanda tanya tanda tanya nah ini queue nya ini kita taruh di variable response kita taruh kita print response fashion nonton tanda tanya oke akhirnya kita test kita coba ya ini kera-kera berhasil men nanti ga push siapa nih invalid syntax 35 Oh weh ini kurang tadi mana tadi ini suka kelupakan oh ini belum di import import apa lagi relation tweet mentions doesn't exist tadi udah kita sekitkan ya coba tuh sejak dulu dokeresek nitpgbush skl info youtube oh belum ya tadi ya oh tadi belum ya oke kita coba debil lagi doker cp ini kreatable ya tadi ya pg s doker sxpg pskl min u youtube min f kreatable.skl oke cool kita jalanin lagi twitter case not divine ini yang mana lagi maaf ini apa ya sedikit lupa oh twitter g oke oh iya tadi belum ini from tar import ini from ini set set oke oke nah ini dapet nih mensionnya 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 nah ini ada beberapa yang udah mension mension tadi ada seluruh lupakan berapa testing sih siapa yang mensionnya fdndk temen saya dari user-user lain nah ini user saya sendiri ini ada juga nih nah ini inovasi 3 oke jadi kita udah berhasil konik ke feeder api nya sekarang kita harus looping tampung dulu nih di response json habis itu kita pakai variable data buat kita nanti kita return return data sorry terus kita looping for status in response json nah ini ini kita looping ini kita ambil created ad nya kapan dia posting ini terus konten isi dari tweet nya status ini text terus kita replace kita account nya jadi kan disini kan ada ini kita hilangin buat kita nanti baca biar bisa baca si apps nya screen name ini siapa nih yang mension kita ambil screen name nya status itu di user kalau gak salah user screen name user screen name sama twitter tweet id sorry tweet id tweet id nya itu ambil nih yang string terus oke terus kita ngecek nih if content start with duration oh kita lowercase dulu sorry lowercase dulu start with duration baru kita baca content nya itu kita split by tanda tanya kan keyword nya tadi ini ya duration tanda tanya kita split ini sama ini kita split yang pertama yang pertama itu keyboard content ke 0 yang yang terakhir itu crisis content ke yang keduanya nah crisis ini kita bagi dua lagi disini kan tanda tanya eh sorry ada tanda koma nah disini ada kita strip disini biar gak ada spasi-spasian strip disini eh biasanya kita split lagi berdasarkan tanda koma nah disini ada region yang sebelah kiri berarti places kernel strip terus destination strip ke dua yang sebelahnya kita strip oke oke nah kita print coba keyword yang dari mana tuh destination oke kita coba begini dulu ya kita berjalanin oops start with str start with gimana sih misalnya kita bullying deh oh with s starts with oke hebet ah ini kan udah keambil semua nih dan dan to version bogor to depok oke oke cool nah disini kita tampung di data append apa aja kita tampung pertama id nya disini ada screen name disini ada origin kita ambil disini juga ada destination destination oops udah kita return nah udah selesai disini hasil get mention nya kita tampung di target twitch kita coba kita print twitch twitch oke dapet semua ini buat loggingnya lah atau kita tambah outer juga siapa nih yang ini nah ini screen name bye oops oke tambahin add agar lebih oke cool udah twitch nya udah dapet semua habis itu kita baru connect ke gmaps nya disini kita nama fungsin nya get gmaps traffic data twitch disini gini aja kita bikin fungsin baru def twitch kita try save error error sekarang kita ambil key nya dulu di gmaps key ini ada di folder di folder gatekey.py ini ya kita looping tweet in tweets kita bikin variable data dulu disini disini kita return datanya dalam looping ini kita bakal connect ke gmaps nya gmaps.api nya kita di block dulu disini connecting to gmaps api kita kita ambil screen name tweet screen name kita ambil origin tweet origin kita ambil destination tweet destination kita ambil tweet id nya eh belum ya apa dulu sih kayaknya oke kemudian kita bikin request ke gmaps nya gmaps nya gmaps nya itu ada di kita lihat disini nah ini base gmaps nya gmaps gmaps google maps json format nya oke kita balik kesini oke terus disini parameternya ada origin origin destination terus destination 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 terus ada key api key dan yang paling penting adalah ini apa namanya departure time lupa sih ini pernah coba nah ini dapat return feed nya no kita tampung di variable response disini kita print condition just make sure it is working well return request request is not divine sorry belum di import request oke ya seems good oops banyak banget kenapa kelewatan oh kelewatan kayaknya oke oke set kita coba copy disini karena kita mau ngambil beberapa data disini nah ini nih nah ini yang penting oke kita balik kesini kita bikin variable response json response.json json kita validasi dulu response status code nya kalau bukan 200 maka dia akan kita debug dulu disini ini error kita kasih error error email email tweet ad oh ini juga misalnya tweet ad disini ya tweet ad kita taruhnya tadi di tweet tadi kan ya oke ad ad terus message nya oops something one wrong oke terus leave if nah kadang juga si apa ya nah si routes ini gak ada nih gak patemukan kadang sekarang ngasal kali kasih origin sama destination nya oke perlu cek juga if response response json routes one 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 0 0 0 0 juga sama cuma paling message nya berbeda ya message nya apa ya we can not we can not find the routes disini oke nah kalau ada baru disini kita ambil distance jadi dia ada di response routes yang ke 0 varian lex yang ke 0 juga kemudian baru ambil distance baru ambil value ya disini oke ini kan satu blok kita gabungin aja disini nah this instance disitu duration duration video change in traffic video kita ambil juga yang text nya oke if location and traffic divide duration itu lebih besar 1,2 misalnya disini sesatu sih kalau misalnya dia sama atau dibawah berarti kan normal kan lancar jalanan tapi kalau lebih berarti kan gak normal kan lebih lambat cuma saya kasih toleransi 20% disini kalau lebih seperti itu berarti status nya traffic jam else status normal nah saya gak suka ini kayak gini enak ini 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 preference aja sih misalnya nah kita kita cetak buat nge-debug screen name status nya apa terus duration index kita kirim kita datanya apa aja yang dikirim ini oke gue ikan error terus tweet id nya tweet id kemudian screen name screen name kemudian origin origin variant destination 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 distance 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 duration 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 traffic oops traffic oops oops itu siang text nya panjang nani oops status 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 oke kita return datanya oke disini kita tampung traffic data list kita print aja disini oke kita coba jalanin lagi oops apa nih nah biasa oke lanjut oke oke kita coba copy dulu cek 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 oke 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 udah aman sekarang berarti kita posting kita bakal bikin cost tweet disini berdasarkan traffic data list yang ada kita bikin function baru traffic atau enggak data listnya deh disini bikin fry and accept exception as error print error oke oke kita ambil keynya dulu dari twitter key lagi kemudian kita connect in kita copy aja yang di atas pendok pernah ya ini set set oke kemudian kita looping for data data in data list if kalau datanya itu code nya sama dengan oke yang oke ini maka isi statusnya akan saya bikin ini dulu ya dulu ya kosong dulu disini seterusnya akan kira-kira hi at kita ambil dulu disini ya berarti ya screen name nya data screen name hi screen name driving driving from origin to destination text ini oke kita kompunin disini origin 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 destination 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 relation intercept text oke oke nah titik else oke status sama dengan sama hi add screen name terus message nya apa oke disini ambil message nya juga oh disini dibikin message nya kosong aja deh biar gak error soalnya disini ada message dibawah gak ada message oke kita message oke status sudah terbuat nah disini kita bikin twitter post ini base url nya kita cari dulu disini disini ada post nah ini post epa reference nah ini kita copy aja nah ini taruh di constant aja twitter post url nah ini kita copy ini terus terus datanya datanya kita kirim status status gini kalau lebih sebetulnya gak perlu ada ini gini aja oops nah udah kita pake response nya disini kita pake debug print print send post post tweet mention add screen name response status code oke cool kita coba kita coba nah ini kita cek dulu ya disini ya di twitter saya ganti dulu ini ini saya delete dulu karena kalau kata-katanya sama kita call error kita coba running running set oke nge-post tweet 200-200 seperti oke ya kita coba refresh nah driving bogor to depok takes 55 minutes now London mension start takes 3 hours nah sebelumnya emang aku ini pernah mention saya ada disini sih ini oke baik oke sekarang datanya ini yang udah pernah di post pengennya jangan dibaca lagi gitu kan kan disatasnya kita udah ngasih validasi ini nah makanya kita setelah posting nah kita insert to database insert to database kita bikin funksionnya oops to database data list nah disini kita bikin connection dulu ya karena sudah pernah kita copy aja oh iya try catch do try accept exception pass error print f error r oke ini jangan lupa di close kursor kursornya juga for data in data list nah disini query kita cek dulu select select bintang aja lah ya from tweet mentions where tweet tweet id tweet id tweet id ini ada di data oops data tweet id if eh kita kursor dulu execute execute query if kursor row count 1 kalau udah ada langsung aja connection close terus aja continue gak perlu kenapa apa lanjutin aja nah kita query untuk insertnya ini agak panjang sih ya insertnya kok ada dua sih ada dua buat insert kalau gagal buat insert kalau dia sukses insert gagal dulu insert insert in tool tweet mentions id tweet id id rename ad update ad values use 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 nya kita pake ini uid generate id generate v4 sorry kemudian kita ambil screen name oke kemudian kita ambil awesome time stamp ya current time stamp oke ini sama querynya kosong if kalau data data code sama dengan error oops 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 gini sorry nah else kalau ada sukses itu querynya beda querynya nah ini panjang querynya sedikit sama cuma fieldnya nambah disini ada di screen name nah disini ada distance duration duration and traffic lma status disini kita tambahin dulu ya duration distance distance instance, duration prefix dan terakhirnya status oke, baru kita execute query kursor execute query terus kita comment oke, nanti dia bakal looping terus ini kalau dia ketemu tweet id nya udah ada berarti udah pernah di mention dia bakal continue, gak insert lagi terus nanti query nya kalau error query nya begini kalau success query nya begini terus execute query nya terus di commit kalau sudah saksik, kursor di close connection close udah, benar kita coba jalanin ups, ah, kebiasaan nih jalanin ups, apa ini insert has more target column than expression oh, ada tweet id nya oh iya, tweet id nya melupakan disini tweet id disini juga ada tweet id oke, cool kita coba cek kita coba cek tempat kemen aja disini teker exec in it pg bash sql min u tof select tang from quit mentions nah ini udah ke insert ya nih ada 2 oke 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 okay kayak ada yang salah nih soalnya dia masih memanggil mustinya gak begini ya mustinya dia oh tapi mustinya ada since id disini ya hmm kayaknya gak cukup nih nah dia kayaknya masih perlu validasi disini ya nah dia mustinya baru nih oke kita tambahin validasi disini code tweet id nya udah ada mustinya gak usah masuk kesini gak usah masuk di dot open ini kita copy aja ini select bintang from where tweet id kita sama dengan tweet id execute terus ups disini tambah f on cursor row count udah sama dengan 1 atau gak sama dengan 0 ya untuk gak ketemu nah oke 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 berarti udah berjalan kita coba delete dulu disininya truncate table tweet mention oke terus disininya juga saya jilet diliat dulu nanti dia bakal mention ulang ngepost tweet ulang oke kita refresh kita coba select kita coba select insert lagi oke nah sekarang kita buat ini harus berjalan secara scheduler secara berkala kita bikin function job namanya disini kita geser kita googling dulu cara pakenya python schedule disini nah ini docs nya kita ambil cara pakenya seperti apa nah ini kita copy ini kita ambil ini kita coba ini seconds setiap 5 detik jalanin dulu job utamanya oops setiap 5 detik nah disini jangan lupa kita harus import time dulu kita juga import date time buat apa buat ngedetect start nya kapan sama time processing nya start no print start date start terus ini n nya n oops print finish in berapa lama berarti n start dikurangin sorry n dikurangin start oke oops salah ini jalanin job nya oops apa nih oh schedule not define sorry lupa di import oke go ini jalanin 5 detik kemudian ini gak ada ya disini soalnya nah disini kita coba mention oke akun saya satu lagi misalnya well done duration dari bandung ke kemana ya misalnya bogor tweet jadi ngambil sini oh ngambil terus sorokan oh salah disini sorry kalau oh iya bener kan kalau dia gak ada baru masuk kenapa tidak terpanggil kita coba jalanin lagi apa yang salah disini coba panggil lagi chain ck kata kata hmm kalau panggil lagi coba kita train respon screen name nya sama isi content bukan disini tapi disini oops oops apa nih hmm kokan Coba kita print rupanya berapa di sini Hmm, weird I'm not going to be a push hai 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 ini nya kenapa enggak ini Yang lalu hai 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 mesti strip dulu kali ya coba Hai nah Hai hotnya salah itu ya bisa di strip dulu mungkin depan das pasinya soalnya hai oke cool Hai disini berarti n bener-bener ini sudah bener Hai kalau yang belum ada ya Hai eh nah nih kita coba lagi add well done ya version ada dimana ya kita kasih depok kalau dapet gue kasih depoknya nah ini dapet turunnya oh agak telat di twitternya juga nah kita ke sini nah to the depok text 1 hour 5 minutes now oke original semestinya kita coba sekali lagi misalnya disini juga saya dapat dapet notifikasi dimention oh oke jam selesai ngetweet lagi misalnya duration bintaro ke seli 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 selirman kita cek disini nah ini baru proses proses 32 menit refresh kita lalu disini kita cek dulu kita cek dulu oke oke cool oke sekian dari saya semoga tutorialnya bermanfaat bila ada masukan bisa langsung aja tulis di kolom komentar nah thank you yang udah nonton kita akan ketemu lagi di video-video tutorial selanjutnya nah bye assalamualaikum selamat menikmati